Ini kita akan lihat bagaimana suasana di Qatar, tepatnya di kota Doha, Aldi ya. Ya, betul ibu kota Qatar. Langsung saja kita akan bergabung dengan warga-gara Indonesia yang ada di Doha. Sudah bergabung bersama kita, mulai sama dengan Zoom, ada Syafira Monika. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Fira. Assalamualaikum. Mas Pai, Assalamualaikumussalam. Oke, Mbak Fira, ini sudah tengah bulan ya, artinya sudah setengah perjalanan menjalankan ibadah puasa. Di Doha sendiri saat ini, situasinya bagaimana, Mbak? Kalau di Doha itu sekarang, seperti biasanya, seperti tahun-tahun lalu, itu setiap Ramadan itu sepi. Oke, setiap Ramadan sepi, artinya pada saat pandemi saja sepi, atau sebelumnya sebenarnya rame banyak aktivitas gitu, tapi karena lockdown akhirnya harus dibatasi. Enggak juga, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya itu emang restoran-restoran, kafe-kafe itu semua tutup, kan? Mal pada tutup, bukannya lagi itu malam, tapi karena sekarang ada lockdown, jadi semuanya tutup sama sekali. Enggak ada yang buka, sampai malam pun, ya. Artinya kan, sebelum pandemi pun sudah sepi kalau Ramadan, bukannya hanya malam. Ini sama sekali tidak ada aktivitas yang bukan esensial begitu ya, di Doha. Menyiasatinya bagaimana, Mbak? Biar enggak bosan, karena kita pun di Indonesia juga, walaupun sudah longgar, kita juga masih merasa ada hal yang hilang ketika Ramadan. Oke ya, hingar-bingar bulan puasa yang tidak seramai biasanya. Misalnya kita sih, ke rumah teman aja gitu, atau kita bikin tajil bareng, kita puasa bareng, cuman itu juga dibatasin kan, lima orang, lima. Oh jadi boleh, tapi dengan kapasitas maksimal dalam satu rumah itu yang berkunjung lima orang gitu ya. Tapi saya tuh penasaran sebenarnya. Bisa nongkrong, di kafe, enggak pernah bisa. Tapi sebenarnya saya penasaran nih di sana, ini kan negara timur tengah mayoritas muslim pastinya kan, Katari-Katari di sana. Nah kalau Katari sendiri ini menyambut warga negara asing yang tinggal di sana, yang bekerja begitu pada saat bulan puasa. Ada enggak sih tradisi warga lokal yang misalnya mengundang masyarakat yang warga negara asing untuk berbuka puasa bersama, begitu atau semacamnya, gimana Mbak? Kalau di sini, mereka itu lebih tertutup ya, karena mereka juga minoritas sebenarnya. Jadi kebanyakannya itu ekspat di sini. Jadi seperti kemarin sempat ada abrula juga kita. Ya baik kalau di jalan gitu, lagi pas buka puasa, ada gitu tahun sebelum-sebelumnya, ada gitu yang bagiin kurma sama air di pagi klan. Kalau di Katar tuh ini ya? Lebih banyak ekspat daripada warga lokal. Berarti beda banget sama di sini ya? Beda banget ya, Aldi ya. Mbak tapi kalau misalnya kayak menu-menu gitu ya, menu-menu buka puasa ataupun menu sahur di masa Ramadan, Mbak Fira sendiri menyiasatinya bagaimana? Apakah dengan makanan lokal di sana sudah bisa puas atau sebenarnya masak sendiri nih yang khas dari Indonesia? Apa aja misalnya menunya Mbak? Di sini tuh banyaknya tweet gitu, kue-kue Arab gitu ya, banyaknya kunafa gitu-gitu banyak di sini. Kalau yang manis-manis kurma kan segala macam kurma ada di sini tuh. Kalau lagi kangen sama Indonesia ya biasanya goreng aja sendiri, apa gitu yang bisa digoreng. Bikin bakwan sendiri. Bikin menu-menu-menu-menu. Bikin menu-menu. Atau misalnya bikin mie instan. Mbak Fira, ini kalau kita bicara soal Ramadan di sana, ini kan tadi Mbak Fira sudah mengatakan bahwa saat ini sedang kondisinya lockdown ya di sana. Tapi kalau Mbak Fira sendiri untuk menu berbuka puasa, untuk akses kemudian mencari kebutuhan-kebutuhan esensial, tadi juga sempat dia sebutkan. Ini terganggu atau enggak selama bulan Ramadan di tengah lockdown ini? Sudah juga sih. Karena sekarang apa-apa udah take away, udah delivery segala macam restoran, segala macam grocery gitu. Dan juga seperti supermarket yang besar gitu, udah semuanya delivery. Jadi gitu, apa-apa delivery di rumah aja. Jadi bener-bener selama pandemi itu, ini kan Qatar juga sempat mengetatkan restriksi soal penanganan pandemi. Sempat longgar juga. Sekarang sudah ketat lagi. Apa sebenarnya yang terjadi sih Mbak di Qatar sebenarnya sehingga apalagi di bulan Ramadan ini kok jadi ketat lagi gitu? Kalau saya melihatnya Qatar tuh melihat gimana wavenya si corona ini ya. Kayak sekarang baru keluar kabar bahwa akan diperketat lagi untuk karantina yang tadinya sempat gak akan ada karantina. Buat yang sudah vaksin sekarang dikarantina lagi. Kayaknya mereka juga ngikutin ya itu, bagaimana samainya. Perkembangan dunia ya soal COVID ya. Di fenomena yang terjadi sendiri kan di dunia itu pada saat suatu negara melakukan lockdown banyak sekali misalnya WNI-WNI ataupun ekspat-ekspat yang memilih untuk kembali pulang ke negaranya masing-masing gitu. Takut mengalami penguncan wilayah jadi tidak bisa pulang ke negaranya. Kalau di Qatar sendiri hal yang sama terjadi gak? Atau udah banyak belum warga negara Indonesia yang bekerja di Qatar yang sudah kembali lagi setelah kemarin sempat mungkin stranded di Indonesia tidak bisa kembali ke Qatar karena restriksi wilayah? Sebenarnya sudah banyak ya, jangan kan warga negara Indonesia, warga negara-negara lain juga sudah mulai pada pulang kampung lah ya ibaratnya. Tapi ya balik lagi itu juga gimana situasi dan kondisi masing-masingnya. Jadi banyak yang memilih untuk pulang, banyak yang memilih untuk tetap di sini juga. Banyak juga yang harus kehilangan kerjaannya gitu. Jadi ada yang kena kecat atau ada yang resign gitu. Kalau bicara soal penanganan pandemi kan Indonesia ini sudah melakukan vaksinasi. Terus kemudian stok vaksinnya juga datang lagi Aldia yang baru. Kalau misalnya di Doha sendiri, di Qatar sendiri, proses vaksinasinya itu gimana sih Mbak? Screeningnya kalau Mbak Fira sendiri sudah dapat vaksinasi? Alhamdulillah sudah ya baru kemarin dos pertama. Jadi dia itu memprioritaskan health workers gitu dan frontliners. Jadi ya kita tunggu SMS saja sebenarnya dari Ministry of Health-nya Qatar. Jadi dari pemerintahnya sendiri kita akan dapat SMS langsung disuruh ke health center yang mana, ke klinik mana. Terus tinggal ngantri, disuntik, sudah beres. Dapat kartunya. Oh jadi Mbak Fira sudah dapat dua shot ya suntikan vaksin COVID ya di sana? Ya. Oh Alhamdulillah kalau begitu ya ternyata ekspat juga pekerja-pekerja. Ya sepuluh kita diperhatikan. Aksesnya lebih mudah. Ya. Mbak Fira ini kita mau ngomong-ngomong soal sahur, kemudian juga tradisi-tradisi Ramadan gitu. Kalau di sana sendiri Mbak Fira dengan komunitas masyarakat Indonesia yang bekerja di Qatar, di Doha. Ada tradisi khususnya nih di Ramadan di tahun 2021 ini? Seperti sebelumnya kita paling buka bareng aja ya biasanya karena saya juga di sini ada curfew, nggak boleh keluar lebih dari jam 12. Oh di jam malam. Di jam malam ya. Iya jam malam, iya karena perusahaannya. Cuman ya kalau saya lihat sih orang-orang pada ke night market gitu ya ada pasar malam lah ya kalau di Indonesia-nya. Tapi itu juga buka sampai jam jam 12 kayaknya. Di sana sedang dingin atau lagi panas nih Mbak? Lagi panas. Panasnya di sini udah mulai masuk. Aduh. Pekin panas. Udah 40 derajat Celsius. Wow udah 40. Kalau malam berapa derajat Mbak? Iya setelah Mbak. Oh sama 40. Tapi pasar malam tetap. Agingnya itu panas. Pasar malam tetap boleh buka ya walaupun kondisi sedang diketatkan begini ya. Ada jam malam segala macem ya. Iya jadi dia ada memang ada event-event tertentu dan itu juga dibatasin gitu. Oh gitu. Untuk ibadah sendiri bagaimana Mbak? Untuk ibadah di masjid atau nanti kan ada juga kiamulel untuk menyambut lele telkodar gitu. Kemudian juga nanti untuk lebaran sendiri. Udah dikeluarkan belum aturan-aturan yang mengatur hal-hal itu? Untuk saat ini. Jadi kemarin tuh sempat dikabarkan bahwa sholat Jumat itu boleh di masjid ya kan. Terus sekarang itu diperhentikan lagi. Jadi gak boleh pada ke masjid terus disarankan untuk para wah itu di rumah gitu. Terus masing-masing. Ramadhan di sana semakin sepi ya dengan berbagai macam restriksi. Termasuk belum boleh ke masjid lagi, belum boleh tarawih bersama, tidak ada kumpul-kumpul gitu. Mbak Fira terakhir ini boleh Mbak Fira sampaikan pesan-pesan kepada teman-teman di Indonesia maupun teman-teman di Qatar karena bisa dilihat juga ya di seluruh dunia. Boleh gak disampaikan pesan-pesannya di Ramadhan ini dari Mbak Fira di Doha? Pesan-pesannya ya dari saya pribadi itu untuk lebih bersyukur lagi. Lebih semangat lagi dengan adanya corona ini. Bersyukur semuanya lagi dekat sama keluarga yang masih punya kerjaan, yang masih sehat. Lebih bersyukur lagi, lebih menjaga kesehatannya lagi. Kayak gak sakit ya kan. Emang bersyukur tuh banyak caranya salah satunya tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan ya. Baik Mbak Safira Monika, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Ramadhan pada pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa di tengah suhu yang sampai 40 derajat Celsius ya. Ya 40, panas banget tuh. Panas sekali. Semoga sehat-sehat terus ya Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.